Pembelian sembaku murah yang diadakan Kejaksaan Negeri Gresik berlangsung ricuh. Lantaran banyak pembeli yang saling adu dorong dan berdesak-desakan. Beberapa pembeli ikut terjepit dan petugas penjualan sembaku murah berteriak memperingatkan agar tidak saling berebut. Sembaku Murah Terlihat beberapa petugas penjualan berteriak memperingatkan para emak-emak ini agar tidak saling dorong. Beberapa bahkan harus rela terjepit di antara kerumunan pembeli sembaku murah dan hanya bisa pasrah lantaran ketersediaan paket sembaku yang terbatas. Salah seorang pembeli sembaku murah mengaku bersyukur masih kebagian paket sembaku murah meski tidak mendapat paket sembaku yang ia inginkan. Lantaran harus berjuang berdesak-desakan bersama para pembeli sembaku murah yang lain. Ini lagi ngapain pak ini pak? Ini lagi agak besar murah. Ini tadi dapat paket yang 48. Dapat paket yang 48. Dapat kemi, dapat sabun, minyak, minyak 10. Dapat harga berapa itu tadi? 48.000. Emang lebih murah atau gimana? Lebih murah lah lumayan daripada penjijik. Oh gitu ya? Ini sempat tadi desek-desekkan gimana itu? Waduh, pembunuh nasak kol. Oh, enggak. Tapi enggak apa-apa pak ya? Enggak apa-apa. Oke. Sebabannya dapat kah. Oke. Ini buat rencana buat apa ini pak? Oh ya, buat BWA alias lebarannya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Pando Pramwartika, mengatakan bahwa adanya keramaian pembelian sembaku murah merupakan bentuk antusiasme warga, baik di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Gresik maupun di Kabupaten Gresik. Kajari berharap semua masyarakat bisa terlayani dan bisa membelai sembaku murah yang pastinya bermanfaat pada saat lebaran. Jadi nanti di situ ada pilihan, yang pertama mungkin Rp50.000, itu ada beberapa varian di dalamnya, terus kemudian yang harga Rp40.000, terus kemudian ada juga yang harga Rp30.000. Total berarti berapa? Semua paketnya itu Rp1.145.000. Sebenarnya khususnya di masyarakat sekitar kantor, tapi kemarin kita sempat publikasikan berharap bahwa Gresik bisa. Bahwa seluruh Kabupaten Gresik ya? Ya, sebenarnya ini kebetulan kami di bulan Ramadan ini. Yang pertama, selain kita coba meningkatkan ibadat kita dan kita mencoba membantu masyarakat, supaya itu rio yu andai. Pada pembelian sembaku murah ini, pembeli bisa mendapatkan aneka macam sembaku, mulai dari beras, mie instan, sabun, minyak goreng, gula pasir, hingga mie jin. Rencananya Kejaksaan Negeri Gresik akan rutin setiap tahunnya melaksanakan kegiatan penjualan sembaku murah seperti ini.